Betul, masalah wifi hilang memang seringkali terjadi pada laptop atau komputer kita ya. Hal ini tentunya sangat menjaga akan jika terjadi ketika kita sedang sangat memerlukan komputer atau laptop kita. Dimana konektivitas wifi kita tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke sebelumnya, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 8 Plus secara mengatasi wifi yang hilang atau tidak terdeteksi di komputer dan laptop. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe dan aktifkan dial-nya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, cara yang pertama yaitu dengan menyalakan wifi pada keyboard ya. Perlu kalian ketahui, perangkat wireless atau wifi bisa dimatikan melalui hardware ya. Cukup tekan Fn plus F2, F3 atau F5 untuk menyalakannya ya. Sesuaikan saja dengan perangkat kalian. Cara berikutnya yaitu dengan reset wireless adapter. Ya, ini merupakan masalah yang sering terjadi ya. Untuk menyalakannya kembali, klik saja pada bagian ini. Kemudian pilih Network and Internet Settings ya. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dengan Change Adapter Options. Kita klik saja ya. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih wifi adapter kita. Kita disable. Kemudian kita enablekan kembali ya. Perlu kalian ketahui bahwa adapter wifi yang mengalami masalah seperti ini Biasanya terjadi karena adanya malware atau virus pada komputer kita. Karena mereka mengubah fungsi adapter wifi kita tanpa sepengetahuan kita ya. Oke, pastikan kalian sudah mengikuti langkahnya. Kemudian cek kembali wifi komputer kalian. Cara yang ketiga yaitu dengan mendisable dan menginabalkan wifi melalui device manager. Cukup tekan Windows plus X ya. Atau klik kanan ikon komputer. Kemudian pilih properties. Kita akan diarahkan ke jendela ini. Kemudian pada bagian kirinya kita klik dan pilih device manager ya. Kemudian akan muncul jendela device manager. Kita pilih disini pada bagian Network Adapters ya. Pilih driver wireless kalian ya. Ini biasanya sesuai dengan perangkat komputer atau laptop kalian. Klik kanan untuk mendisablenya. Kemudian kita enablekan kembali. Oke. Untuk menyalakannya ya. Pastikan kalian sudah mengikutinya. Kemudian cek kembali wireless atau wifi kalian. Caranya yang keempat yaitu dengan menginstall ulang driver wireless kalian ya. Caranya masih sama ya. Ini dilakukan melalui device manager ya. Oke. Pada bagian ini kita pilih kembali Network Adapters ya. Pilih driver wireless kalian. Kemudian klik kanan. Lalu pilih Uninstall ya. Oke. Tunggu sebentar. Selanjutnya. Pilih action. Kemudian scan for hardware change ya. Ini fungsinya untuk mendeteksi kembali hardware yang terpasang pada perangkat kita. Namun drivernya masih belum terdeteksi oleh device manager ya. Pastikan sudah kalian ikuti dengan benar ya. Yang kelima yaitu dengan mengupdate driver wireless kalian ya. Untuk caranya dia masih sama yaitu melalui device manager ya. Pada komputer kita. Kita klik seperti ini. Maka akan muncul jendela device managernya ya. Kita pilih Network Adapters kembali. Kemudian pilih driver kita. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pilih update ya. Oke. Klik seperti ini. Di sini drivernya sudah terpasang ya. Yang terbaru. Kemudian pastikan juga untuk update-nya. melalui Windows Update ya. Oke. Kita lihat pada bagian Windows Update. Kita download dan update saja ya. Jika cara sebelumnya masih belum berhasil diterapkan pada komputer atau laptop kita. Yang keenam yaitu dengan mematikan penghemat daya driver wireless Wi-Fi kita ya. Oke. Untuk caranya dia juga masih sama melalui bagian device manager ya. Oke. Kita buka jendelanya. Kemudian kita pilih driver wireless kita. Klik kanan lalu pilih properties ya. Kemudian pada tabnya pilih power management. Hilangkan centang pada bagian ini ya. Karena pengaturan tersebut dapat menjadi malfungsi ya. Ketika baterai laptop kalian sudah drop ya. Oke. Kemudian pastikan juga pada bagian tab driver. Untuk drivernya dia tidak disable ya. Oke. Pastikan seperti ini ya. Untuk caranya ke enam. Yang ketujuh yaitu dengan menyalakan service WLAN auto config ya. Tekan Windows plus R pada keyboard kalian. Kemudian nanti akan muncul jendela seperti ini ya. Pada bagian bawah kiri. Ketikan service dot msc ya. Seperti itu. Kita tekan oke saja. Kemudian akan muncul jendela service. Seperti ini ya. Oke. Ini adalah daftar dari service. Yang sedang berjalan dalam sistem operasi kami ya. Oke. Kita scroll saja pada bagian bawahnya. Kemudian pilih WLAN auto config ya. Klik kanan kemudian pilih properties. Maka jendela baru akan muncul ya. Seperti ini. Pastikan untuk startup type-nya dia sudah automatic ya. Dan pastikan juga untuk service statusnya dia sudah berjalan atau running ya. Oke. Cara yang terakhir yaitu dengan restart dan install ulang kembali komputer kalian. Perlu kalian ingat bahwa beberapa masalah komputer ya. Terutama untuk sistem operasi Windows akan dapat diatasi melalui restart atau menyalakan kembali PC atau komputer kita ya. Jika masalah tersebut masih tidak bisa mengatasnya. Maka kalian perlu melakukan install ulang pada sistem operasi komputer kalian. Oke. Kira-kira seperti itulah untuk caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.